Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara bikin diagram IPA yang alas seperti ini melalui SPSS. Bisa kok lewat Excel, tapi kita harus, saya belum coba ya, tapi ini bisa kok dicoba dengan cara dibatasi nilainya dari angka 2, biar kelihatan ke zoom gitu ini, habis itu nanti dibikin manual garisnya, kalau ada yang mau coba-coba silahkan, tapi saya akan mendemokan dengan SPSS. Nah, variabel yang kita butuhkan adalah performance dan importance, performance dan importance-nya, ini saya copy, gak pakai judulnya ya, cuma angka-angkanya aja. Ini copy, lalu kita buka SPSS, di data view ini, di klik sini saya paste, nah, lalu saya kasih nama variable 1 tadi kan performance, performance. Kemudian disini, importance, nah, lalu disini measure-nya saya buat ordinal, Oke, ini kebanyakan saya hapus, nah, udah nih di data view, udah kegantikan namanya performance sama importance, terus ada beberapa baris nih, 1 sampai dengan 16, karena ada 16 item pertanyaan. So, next, kita udah langsung bisa bikin grafiknya, kita ke menu, disini graph, lalu dipilih yang scatter, ini scatter, dipilih simple scatter, define, pilih Y-nya, misalnya adalah performance, lalu axis-nya adalah importance. Oke, kemudian, Nah, muncullah bagan seperti ini, ini merupakan, kalau di analisis regresi, nanti kita akan ada masuk regresi, ini merupakan scatter plot, yang merupakan langkah awal dalam melakukan analisis regresi. Jadi, ini mencerminkan bagaimana sih pola hubungan antara dua variable sebenarnya, tapi di IPA disini kita, kepentingan kita untuk bikin kwadran-kwadran, tadi ada 4 kwadran, nah, lalu kita mau ngasih garis-garis yang vertikal sama horizontal, caranya di klik kanan, kemudian edit, Nah, disini kita masukkan view, sorry, option, nah, ini ada x-axis reference line, option, lalu disini dipilih variable importance, posisinya apa, garisnya mau diangka berapa, gitu, kita set to rata-rata, Nah, udah terus apply, nah, ini muncul garisnya nih, importance, lalu option lagi, y-axis reference line, nah, variable performance, ini kita set to mean, kemudian apply, Oke, ini bisa kita close, nah, disini udah ada dua garis nih, nah, ada kwadran 1, 2, 3, 4, kan, ini garis itu adalah rata-ratanya, gitu, terus kita mau ngasih ini item keberapa, kita kan perlu tahu, ini di elemen show data label, nah, udah kan, Terus ini kita close, ini kita, setelah di edit, kita harus nge-close dulu ya, ini chart editornya, kalau nggak di close, nanti gambarnya nggak bisa, kita apa-apain yang di output, ya, ini udah jadi, ini bisa kita, Nah, kita lihat pi kanan, copy, lalu saya pindahkan ke sini, tada, udah jadi deh, importance, performance, analysis, kalau dilihat dari sini, yang paling kanan, review, starting list, nah, disini, Ini, mana sih yang harus menjadi prioritas, gitu kan, lihat yang performance, importance-nya ini penting, yang ini, kwadran, sekarang saya kasih nama, kwadran 1, 2, 3, 4, nah, kwadran berapakah yang harus menjadi prioritas? Kewadran berapa, ayo, yang penting, yang importance-nya tinggi, tapi performance-nya rendah, jadi kwadran yang keempat, kwadran yang keempat, ini adalah menjadi, apa tadi istilahnya ya, concentrate here, kalau di slide sebelumnya, Concentrate here, atau, prioritas untuk diperbaiki, yaitu item keberapa aja sih disini, ini ada item 16, 15, dan, 3, oh cuma 3 berarti cukup bagus ya, cuma 3 aja yang perlu diperbaiki, 3, 3, 15, dan 16, kita bisa cek 3 itu apa? 3 itu adalah, ya, 3 itu, the physical features of the banks are visually appealing, ini berarti performance-nya belum oke, tapi ini sangat penting loh, gitu, terus, nomor 15, 15 itu adalah, bank employees provide you with individual attention, ini sangat penting, ya, importance, importance-nya kan tinggi, itu sangat penting, Tapi kinerjanya belum oke, jadi perlu, responden ini, eh, responden, iya, nasabah ini, kepengen dapet individual attention dari, dari karyawan bank, tapi belum dapet, nih, gitu, terus, nomor 16, yaitu, bank employees understand your specific needs, ya, intinya, nasabah ingin dimengerti dengan kebutuhan spesifiknya, ini penting, sangat penting, tapi belum oke, Terima kasih, jangan lupa liur options, ya, iya, klik ass� Terima kasih, jangan lupa liur, baik